Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eja Rina Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau Akan menjelaskan tentang soal dari ujian UTS saya Yang dengan mata kuliah statistika Baiklah teman-teman Sebelum itu kita harus membuat soalnya dulu Yaitu 97 Nah disini kita telah membuat soalnya Dari soal ini kita bisa urutkan angkanya Atau tidak juga tidak perlu juga untuk menurutkan angkanya Dengan disini kita memiliki pertanyaan Pertanyaan yang harus kita jawab itu Membuat tabel distribusi progensi yang bagian A Sebelum kita mencari Membuat tabel distribusi progensi Maka kita akan mencari dulu Yaitu R nya Yang mana R itu Rumusnya Data terbesar Data terbesar Data terbesar dikurang dengan data terkecil Nah disini kita bisa lihat Bahwa data terbesarnya yaitu 100 Dan data terbesar dikurang 23 Sama dengan 77 Dan selanjutnya itu kita harus mencari Kelas Untuk menentukan kelas Menentukan kelas Kelas ini dilambang dengan K Maka Rumusnya K Sama dengan 1 tambah 3,33 Log N Sama dengan 1 ditambah 3,33 Log N disini itu jumlah dari Data ini yaitu 50 Maka N itu sama dengan 50 Bisa kita dapat 1 tambah 3,33 Kita harus mencari Log 50 itu berapa Log 50 itu Hasilnya itu 1,698 Sama dengan 1 Tambah Tambah 3,33 Dikali dengan 1,698 Yaitu dapat 5,654 3,4 Ini 1 ditambah dengan 5 5,654 4,3 itu Mendapat 6,654 3,4 Bisa menjadi 6 Dan kita mendapat Kelasnya itu 6 Maka Kita akan mencari Panjang Interval Panjang Interval Panjang Interval Itu rumusnya I Sama dengan R Per K Yaitu R Kita sudah mendapat 77 Maka kita salin Aja 77 Per 6 Maka kita 77 Bagi 6 Yaitu 12,8 Kita Genapkan Dia menjadi 13 Maka kita Mendapatkan Interval Kelas itu Berapa ya 13 Dan Disini Kita Balik Di sini Kita baru Bisa Dapat Mencari Yang Diinginkan Tadi Tabel Tabel Distribusi Distribusi Vacancy Vacancy Disini kita memiliki Seperti Kelas Batas Kelas Dan Provency Provency Tadi disini Kita memiliki Panjang Kelasnya 13 Dan Jumlah Kelasnya 6 Maka Angka Dari terkecil Tadi Yaitu 23 Dia Panjang Panjang Itu 13 Maka Kita Dari 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Yaitu Sampai 35 Dan Seterusnya 36 Sampai 48 Dan 49 61 Sampai Seterusnya Dengan Panjang Kelas 13 Dan Kita Mendapat Angka Terbesarnya Yaitu 100 Untuk Mencari Batas Kelas Maka Nilai Dari Ini Dikurang Menjadi 2 25 Menjadi 3 35 5 35 5 Per 48 5 48 5 51 5 51 5 Menjadi 74 5 74 5 Menjadi 87 5 87 5 Menjadi 100 100 5 Nah Disini Kita Mencari Provensi 23 Sampai 35 Disini 23 Sampai 25 Yaitu Dia Dapat 1 2 Dia Hanya Hanya Terdapat 2 Provensi Maka Kita Tidak Disini 2 Provensi Begitu Dengan Selanjutnya Kita Mencari Provensi Dari 36 Sampai 48 Yaitu 2 4 16 17 9 Maka Disini Jumlah Provensinya Yaitu 50 Kita Buat Tabelnya Ya Sudah Dapat Maka Kita Sudah Dapat Tabel Distribusi Provensinya Yang Selanjutnya Yaitu Tentukan B Yaitu Median Median Maka Rumus Median Itu Yaitu ME Sama Dengan TP Tambah N Per 2 Dikurang FK Per F Median Dikali P ME Sama Dengan Nah Untuk Mencari Ini Kita Akan Menggunakan N Ini Sama Dengan 50 Bagi 2 Yaitu 25 Maka Tepi Dia Mendapat 25 Terdapat Pada 2 Tambah 24 48 16 24 Dia Terdapat Di Prokensi 17 Terletak Pada Kelas Yang Kelima Maka Batas Kelas Yang Kita Gunakan Yaitu 74 5 Jadi Kita Taruh Disini 74 5 Tambah 50 Dibagi 2 Dikurang FK Ini Yaitu Prokensi Sebelum Dari Prokensi Nilai Maka Disini Kan Kita Dapat 17 Sebelum Prokensi Ini Kita Menghitung Dari 2 Tambah 2 Ditambah 4 Tambah 16 Yaitu 24 Prokensi Sebelum Ini Yaitu Terdapat 24 Dikurang Dengan 24 Per F Median Terletak Median Tadi Dimana Terletak Di 74 5 Yaitu Prokensinya 17 Per 17 P Yang Kita Tadi Sudah Dapat Panjang Interval Yaitu 13 Maka 13 Kita Bisa Masukkan Aja Detannya 74 5 Ditambah 25 50 Bagi 2 Yaitu 25 Dikurang 24 Dibagi 17 Sama Dengan 13 Dikali 13 Ya 74 5 Ditambah 24 25 Dikurang 24 1 1 Per 17 Hasilnya Nanti Dibagi Dan Dikali 13 Maka Mendapat Hasil 0,76 74 5 Ditambah 0,7 0,76 Yaitu Hasil 75 26 26 Ini Hasil Dari Median Yang Kita Dapat Yaitu 75 26 75 Itu Terdapat Pada Ini Pas Di Provensi 17 Atau Kelas Yang Kelima Oke Selanjutnya Kita Bakalan Nyari Bonus Berdasarkan Tabel Tadi Kita Nyari Modus Dengan Rumus TB Atau Tepi Bawah Ditambah D1 Per D1 Tambah D2 Dikali I Itu adalah Interval Setelah Itu Tinggal Masukkan Tepi Bawah Dari Kelas Modus Oh Ya Untuk Mencari Kelas Modus Kita Kelas Modus Itu Adalah Kelas Yang Mempunyai Frekuensi Paling Tinggi Atau Datanya Yang Paling Sering Muncul Itu Adalah 17 Yaitu Kelas Kelas Kelima Jadi Tepi Bawah Itu Adalah 74 5 Tinggal Dimasukin Rumus 74 5 Ditambah Nah Untuk D1 D1 Merupakan Frekuensi Modus Dikurangi Frekuensi Sebelum Kelas Modus Yaitu 16 Yaitu 17 Kurang 16 1 Per 1 Ditambah Untuk D2 Merupakan Frekuensi Kelas Modus Dikurangi Frekuensi Setelah Kelas Modus Jadi 17 Kurang 9 Yaitu 8 Dikali Interval Interval Yaitu 13 Ini Tinggal Operasi Seperti Biasa Perkalian Dan Penjumlahan Operasi Biasa Menjadi Menjadi 1 44 Jadi Hasil Modus 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 75 94 Nah Tadi Kita Meletakkan Bahwa Kelas Modus Modus Berada Di Kelas Kelima Yaitu Pada Nilai 75 Sampai 87 Sedangkan Hasil Yang Kita Dapat Yaitu 75 94 Berarti Jawaban Kita Benar Kita Akan Mencari Nean Atau Rataan Kita Akan Menggunakan Rumus X Bar Sama Dengan Sigma XI Dikali FI Per N Rumus Titik Tengah Yaitu XI Sama Dengan TA Sambah TB Per 2 Untuk Itu Kita Akan Mencari XI Dulu Dengan FI Untuk Mencari XI Kita Akan Mengurangi Tepi Atas Dengan Tepi Bawah Nih 22 Menambahkan 22 5 Ditambah 3 35 5 Dibagi 2 Hasilnya 29 Begitu Selanjutnya 3 35 5 5 Ditambah 48 5 Mendapat 42 Setelah Mendapat XI Atau Titik Tengah Maka Kita Akan Mencari FI Untuk Mencari FI Ini Kita Akan Kalikan 29 Dikali 2 Yaitu 58 42 Dikali 2 84 Dan Seterusnya Maka Kita Akan Menggunakan Rumus Untuk Mencari Mentum Sigma XI Dikali FI Per N Yaitu 58 Tambah 84 Tambah 220 Tambah 1000 088 Tambah 1000 377 Tambah 846 Per 50 Maka XBAR Kita Tambahkan Ini Dapat Hasilnya 3673 Per 50 Hasilnya 73 46 Selanjutnya Kita Akan Mencari Desil Akan Mencari Desil Kita Akan Mencari Desil Disini Kita Telah Ditentukan Mencari Desil Berapa Maka Kita Mencari Desil 2 Desil 2 Yaitu Rumusnya D2 Tambah TB Tambah 2 Rumusnya Itu 2 Per 10 N Dikurang FK Per FI Ditutup Kurung Dikali Pem Untuk Mencari Apanya Desil Pada TB Ini Kita Mencari D2 2 Per 10 Ini Dari Rumus Dan Dikali 50 Ini Terdapat Pada Provensi Maka Hasilnya Di 10 2 Kali 50 100 100 Bagi 10 10 Setelah Kita Mendapat 10 Kita Akan Melihat Dimana Terdapat Pada Provensi 10 Kita Hitung Aja 2 Tambah 24 8 Maka Dia Terdapat Pada Provensi 16 Ditambil Depi Bawahnya Itu 61 5 Kita Pindahkan Rumus 61 5 Tambah 2 Per 10 50 Kurang 8 8 Ini Provensi Sebelum Nilai Pada TB Tadi Itu 4 Tambah 2 Tambah 2 8 Maka Kita Taruh 8 Per 16 Dikali 13 13 Panjang Interval K Sama Dengan 61 5 Ditambah 10 Dikurang 8 Per 16 Dikurang 13 61 5 Ditambah 3 Per 16 Dikali 13 Sama Dengan 61 5 Ditambah Ini Bagi Ini Dan Dikali Ini Hasilnya 1 1 6 6 25 Yaitu 63 125 Selanjutnya Kita Mencari Kuartil Kuartil Yaitu Kita Telah Ditentukan Kuartil Ki 2 Ki 2 Sama Dengan TB Ki 2 Tambah 2 2 4 N Dikurang F K Dikali Ki 2 Per Ki 2 Dikali P Terkurung Kita Mencari Letak Ki 2 2 4 N Sama 2 4 50 Ini Provensi Tadi Yaitu Kita Bagi 4 Dikali 25 Disini Kita Mencari Ini 25 Kita Mencari Provensi Dari 25 Nih Tabel Tadi Kita Lihat Lagi Tabel 2 Tambah 24 Tambah 48 Tambah 16 24 Ditambah 17 Itu Terdapat Pada 25 Ke Kelas Kelima Yaitu Pada Provensi 17 Maka Kita Masukkan 74 5 Kita Ambil Ini Tepi Bawah Nya 74 5 Masukkan Aja 2 Per 4 N 50 Dikurang 24 24 24 Tadi Provensi Sebelum Provensi Pada Kuartil 24 Di Per 13 Dikali 13 Sama Dengan 74 5 Ditambah 25 Ini Ini Ya Tadi Kan 50 Dikali Ini 200 100 Dikurang 24 Per 17 Berkurung Dikurang Maka 74 5 Ini 1 Dibaiki 17 4 Terus Dikali Dengan Ini Dapatnya 0 76 Dan Ditambah 74 5 Ditambah 0 76 Yaitu 75 26 Selanjutnya Dan Hasilnya Itu Kita Dapat 75 26 Selanjutnya Kita Mencari Present Del Present Del Ini Kita Telah Ditentukan Juga Present Del 2 Ini Kita Mendapatkan Hasilnya Maka Rumus Dari Present Del Yaitu Tadi Kita Menentukan Present Del 2 P2 Sama Dengan TB Tambah 2 Per 100 N FK Per FI P Kali P Nanti Itu Kita Mencari P2 Sama Dengan 2 Per 100 Dikali 50 Ini Bagi 100 100 Bagi 101 Nih Progensinya Itu Satu Dari Sini Maka Kita Dapatnya Pada Progensi Pertama Yaitu Ini Batas Kelasnya 2 25 22 22 5 Kita Masukkan Aja 22 5 Ditambah 2 Per 150 Dikurang 0 Kenapa Bisa 0 FK Karena Disindukan Tadi Progensinya 2 Setelah Sebelum Progensi 2 Ini Kan Tidak Ada Maka Kita Membuatnya Menjadi 0 Per 2 Ini Dapatnya Progensi Pada Nilai TB Tadi Kali 13 22 22 22 5 Ditambah Ini 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 Ya Dikali 13 22 5 Ditambah 1 Per 2 Dikali 13 22 5 Ditambah 1 Per 2 Ini Itu 0 5 Dikali 13 22 5 Ditambah 6 5 Hasilnya 29 Maka Pada Soal Nomor Satu Yang Telah Kita Bahas Tadi Mencari Stabil Distribusi Prevensi Median Modus Presente Quartil Desil Telah Kita Jawab Dengan Bersama Sama Dan Telah Saya Terangkan Rumusnya S Kuadrat Sama Dengan N Kali Sigma Fi Kali Xi Kuadrat Dikurang Dalam Kurung Fi Kali Xi Kuadrat Per N Kali N Kurang 1 Di Dalam Kurung Tinggal Masukin Angkanya Tadi Datanya Ada 50 Maka N Diganti Menjadi 50 Untuk Sigma Fi Kali Xi Kuadrat Tadi Sudah Dicari Melalui Tabel Fi Kali Xi Kuadrat Jumlahnya Yaitu 282.355 Tinggal Masukkan Kedalam Rumus Disini Lalu Dikurang Fi Kali Xi Kuadrat Kita Bisa Mengambil Datanya Dari Tabel Disini 3673 3673 Tinggal Dikuadratkan Di Rumus Per 50 Kali 50 Kurang 1 Ini Operasi Seperti Biasa Pengurangan Dan Perkalian Serta Pembagian Maka Dihasilkan 255 845 Setelah Mendapatkan Varian Kita Langsung Bisa Lanjut Ke Standar Deviasi Dengan Rumus Standar Deviasi Sama Dengan Akar Dari S Kuadrat Atau Akar Dari Varian Untuk Varian Tadi 255 845 Maka Akar Dari 255 845 Sama Dengan 15 99 51 Untuk Lanjutan Pertanyaan Dari Standar Deviasi Bagian B Yaitu Berapa Persen Siswa Yang Memiliki Nilai Di Bawah Standar Deviasi Barusan Sudah Dijelaskan Bahwa Standar Deviasi Yang Didapat Yaitu 15 99 51 Dan Dari Data Banyak Nilai Siswa Yang Berada Di Bawah Standar Deviasi Itu Adalah 0 Karena Pada Tabel Maksudnya Pada Data Tadi Pada Soal Nilai Yang Paling Rendah Itu 23 Sedangkan Standar Deviasinya Itu 15 Sekian Sekian Sehingga Persen Siswa Dengan Nilai Di Bawah Standar Deviasi Adalah 0 Kita Bakal Nyari Tentang Standar Deviasi Pertama Kita Bakal Nyari Rata Ratanya Dulu Yang Dilambangkan Dengan Xbar Rubusnya Xbar Sama Dengan Sigma Fi Xe Per Sigma N Bisa Dicari Dengan Manual Dengan Cara Fi Xe Atau Dengan Sebelumnya Kita Nyari Dengan Tabel Disini Kita Bisa Langsung Ngambil Datanya Lalu Disalin Kesini Data Fi Xe Ada Pada Tabel Disediakan 58 Tinggal Ditambahkan Semuanya Nanti Bakalan Hasilnya 3673 Disini Setelah Ditambahkan Per 50 Hasilnya 3673 Dibagi 50 Maka Hasilnya Hasil Rata-ratanya 73 46 Setelah Mendapatkan Rata-ratanya Kita Bakal Nyari Varian Sebelum Melanjutkan Ke Standar Deviasi Varian Dilambahkan Dengan S Quadrat Setelah 22 Selamat Lask dec dec 100